Oke, karena banyak banget yang request atau comment mengenai cara pembuatan preamp atau penguat sinyal microphone untuk soundcard V8 dan PTW ini bisa diterapkan juga untuk amplito A, ini bentuk preampnya, dan ya sudah, saya akan respon melalui video ini yaitu cara merakit atau membuat preamp kamu sendiri Oke, untuk membuat preamp seperti ini ya, bahan-bahan yang diputuhkan tentunya adalah kit preamp microphone, disini saya menggunakan kit preamp microphone dengan dua transistor dan menggunakan baterai ya, baterai 9V, oke, dan kit yang saya gunakan adalah kit yang seperti ini ya, preamp mic 2 transistor ya, nah, ada beberapa keuntungan yang menggunakan preamp mic seperti ini adalah ini bekerja di tegangan 9V ini sudah bisa, jadi pakai baterai 9V bisa ya, dan sudah ada potensiunya, nah, teman-teman juga bisa menggunakan kit preamp mic yang lainnya selama itu bisa digunakan untuk microphone dynamic, contoh seperti ini, ini juga sama, kit preamp mic 2 transistor, cuman ini yang tanpa potensio, ya, nah, untuk yang tanpa potensio, teman-teman perlu memperhatikan data sheetnya ini juga, jadi di data sheet atau keterangan yang tertera di data sheet ini, kita membutuhkan potensio yang seperti apa, kalau disini tertulis yaitu sudah 50K, maka kita juga harus menggunakan potensio yang berukuran 50K ya, kesuai data sheetnya, oke, nah, terus, beberapa kabel ya, untuk merangkai, kemudian juga konektor atau soket AKEI, atau TS1.4, dan kemudian saklar on-off, saklar on-off, kemudian soket baterai, oke, dan juga knob, dan untuk lampu opsional, ini saya menggunakan LED untuk indikator hidup dan mati, nah, kalau sebelumnya saya menggunakan saklar yang seperti ini selektor ya, sekarang kita akan bikin yang pakai push on-off, oke, nah, terus secara penyambungannya bagaimana, atau secara perangkaiannya bagaimana, ya, buat teman-teman yang sudah punya basic elektronika dasar, yang mungkin dulunya SMK, atau mungkin yang di SMA, yang mendapatkan pelajaran fisika elektronika, mungkin tidak akan lagi bingung dengan konsep input, proses, dan output ya, atau minimal input dan output, nah, ketika teman-teman sudah memahami konsep seperti itu, saya yakin dengan melihat skemanya ini, teman-teman sudah bisa mengetahui mana input, mana output, mana yang harus disambungkan, seperti itu, nah, seperti yang keterangan terlihat, ya, disini ada plus 12V, kemudian ada satunya putih ini, 0V, nah, ini merupakan input tegangan untuk tegangan DC 12V, ya, satunya plus, satunya minus, terus kemudian disini ada ketangannya out dan in, nah, out ini adalah sinyal keluar, in ini adalah sinyal masuk, atau biasa dipakai juga microphone in, atau microphone yang masuk, disini, nah, sama juga dengan di yang kit semacam ini, ya, disini ada in, ada out, kemudian ada 0, ada plus, nah, 0 dan plus ini adalah tegangan masuk, kemudian in-nya ini adalah sinyal masuk, atau microphone masuk, port-nya ini baru keluar, nah, untuk potensio tinggal pasang disini aja, seperti biasa, nah, semacam ini, terus disolder, tapi nanti saya akan menggunakan kabel, Oke, kita langsung mulai menyolder saja, kabelnya, disini, saya beberapa sudah saya solder ya, oke, kita langsung mulai menyolder kabel, Terima kasih telah menonton! 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 tutup sini ini untuk input kemudian untuk output kok mirip no ya untuk volume mirip pedal efek gitar ini on off on off ya tinggal kasih merek aja Oke kita akan coba tes sekarang ya dan hasilnya seperti apa